Kira-kira ini ada dua ya, kenapa sih pemilih di 2024 itu sebetulnya jauh lebih rentang daripada pemilu 2019. Pertama, ini karena teman-teman perlu dembelum melakukan monitoring terhadap media sosial ya Mbak. Jadi kita selama ini melakukan analisis terhadap data yang dikelola oleh teman-teman Mavindo. Nah kalau kita lihat datanya Mavindo, Mbak Elvira dan teman-teman semua, 84,4% hoax yang beredar itu terkait dengan pilpres. Nah di 2024 ini ada potensi pilpresnya dua putaran gitu Mbak Elvira. Jadi kayaknya kita akan banjir sekali sama hoax di semua ruang platform digital kita gitu. Bahkan sampai nanti putaran kedua yang akan dilakukan pada Juni 2024 gitu. Terus yang kedua juga lagi-lagi kita pakai analisis dari datanya Mavindo. Ternyata teman-teman 76% dari hoax yang beredar itu berbentuknya video. Jadi kalau di 2019 kita masih lihat tuh hoax-hoax yang kontennya masih narasi gitu ya, masih gambar. Yang sebetulnya lebih mudah gitu ya Mbak Henny untuk bisa didebang. Tetapi sekarang konten hoaxnya itu banyak sekali beredar dalam bentuk video. Nah itulah kenapa kami merasa ini kayaknya penting banget gitu ya Mbak Elvira. Kita punya buku panduan untuk teman-teman pemilih di 2024 yang mereka rasa-rasanya bisa jadi setiap hari ketemu sama konten hoax yang bentuknya video gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari data UR sosial gitu. Para pengguna TikTok itu juga semakin lama semakin tinggi gitu. Berkembangnya pesat sekali. Kemudian juga sebetulnya pengalaman perlu dem yang ikut pemantauan pemilu di Filipina ya Mbak Elvira. Jadi di tahun lalu pemilu Filipina memang trennya tuh sudah berkembang ke arah konten hoax yang dalam bentuk video. Ditambah lagi konten hoax yang diselipkan di dalam live video gitu. Yang itu sangat sulit untuk bisa di debunking. Jadi dua hal itulah yang menyebabkan mendorong gitu ya teman-teman perlu dem. Akhirnya nih kayaknya penting banget kita bisa memperkuat pemilih menghadapi hoax pemilu 2024. Untuk bisa gimana sih kira-kira kiat-kiatnya gitu ya. Supaya teman-teman pemilu bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk hoax pemilu itu seperti apa. Yang tadi sebetulnya Mbak Nini sudah singgung. Tidak hanya soal kontestasi pemilu gitu. Tetapi juga banyak sekali hoax yang menyerang proses pemilu, tahapan pemilu, hasil pemilu gitu. Mungkin teman-teman disini ada yang pernah lihat ya konten yang bilang kalau form C1 plano atau form hasil penghitungan suara di TPS. Itu dicuri oleh polisi terus disebarkan gitu. Padahal ketika hoax itu muncul kita tuh sama sekali belum keluar. Apa namanya, nama-nama peserta pemilunya tuh belum ada gitu. Jadi bagaimana mungkin form C1-nya bisa sudah ada gitu ya Mbak Elvira. Jadi itu sih Mbak harapannya di buku panduan kita, kita bisa mendorong teman-teman untuk bisa mengidentifikasi ini. Karena nanti di dalam buku itu Mbak Elvira ada sheet, ada worksheet yang bisa diisi oleh teman-teman gitu ya. Misalnya ada hoax bingo. Jadi nanti teman-teman ketika nanti teman-teman akan scan QR code-nya gitu ya, nanti bisa ditampilkan mungkin oleh Mas Ian juga. Di situ di buku panduan kita akan ada bingo, kuis bingo. Jadi nanti teman-teman akan lihat, akan periksa kira-kira hoax mana aja sih yang pernah teman-teman temukan gitu. Itu salah satunya, terus nanti ada juga panduan bentuk-bentuk hoax pemilu itu apa saja. Juga kira-kira dampaknya tuh apa sih, apa yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terpengaruh oleh hoax. Kira-kira gitu Mbak Elvira. Oke. Terima kasih telah menonton!